Sedara Polres Sorong musnakan 2,8 ton miras lokal ilegal dan 947 botol minuman keras dengan bermacam merek hasil dari operasi penyakit masyarakat di Kabupaten Sorong. Sebanyak 2,8 ton minuman keras lokal dan 947 botol minuman keras dengan bermacam merek hasil dari operasi penyakit masyarakat dimusnakan oleh Polres Sorong Aimas pada Kamis siang 6 Mei 2021. Pemusnahan miras hasil operasi pekat 1 Man Sinam 2021 ini dipimpin langsung ke Polres Sorong bersama Dandim 1802 Sorong di halaman Polres Sorong. Kapolres Sorong AKBP Robertus Pandiangan mengatakan melalui operasi pekat sejak tanggal 22 April sampai 5 Mei 2021 pihaknya berhasil mengungkap berbagai kasus kejahatan di wilayah hukum Polres Sorong. Salah satunya yaitu mengungkap sebanyak 2,8 ton miras lokal ilegal jenis captikus dan bobo serta 947 minuman keras dengan bermacam merek hasil dari operasi penyakit masyarakat. Menurut Kapolres, minuman keras ini rutin dilakukan petugas selama Ramadan dengan menyasar pertokoan, distributor, dan tempat-tempat hiburan di Kabupaten Sorong. Untuk yang pabrikan, itu totalnya 947 botol. 947 botol. Kemudian untuk minuman lokal atau miras lokal, milo ya, minuman lokal, itu sebanyak 2.831 liter atau 2,8 ton. Total taksiran nilai rupiah yang dihitung dari hasil operasi pekat selama pelaksanaan operasi pekat itu dihitung untuk Polres Sorong dengan juta barang bukti yang disistirah, itu nilai rupiahnya 240 juta rupiah. Ya, ini untuk operasi pekat terkait dengan penangkapan dan penyitaan barang bukti miras. Menurut Kapolres, jika dirincikan, total tafsiran nilai rupiah hasil sitaan kejahatan miras pada operasi pekat 2021 di Polres Sorong berjumlah 214 juta rupiah. Hasim Kelirajaw M-Tanel